Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menginstall custom ROM Rising OS 5.2.1 Final Stable End of Life yang berbasis Android 14 pada Xiaomi Redmi 4X. Saya juga akan mereview ROM ini dan mengeksplorasi fitur-fiturnya. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle. Bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Pastikan Anda sudah membackup semua data, seperti foto dan video di galeri. Mencadangkan chat WhatsApp, kontak, dan lainnya. Pastikan juga handphone Anda memiliki baterai yang cukup. Saat ini saya sedang menggunakan ROM Pixel Experience Plus yang berbasis Android 13. Untuk video tutorial pemasangannya, bisa Anda klik pada tanda E di pojok kanan atas. ROM ini sangat stabil dan minim sekali bug, meskipun fiturnya hanya standar Pixel. Semua aplikasi ini berjalan dengan baik, seperti WhatsApp, Telegram, Shopee, dan lainnya. Di sini saya menggunakan Nova Launcher, yang dikombinasikan dengan HyperOS Icons. Saya sudah mendownload dan menyimpan ROM-nya pada internal storage. Rising OS 5.2.1 Final Stable. Dan saya menggunakan Nikji Apps Core ARM64 untuk Android 14. Mari masuk pada mode Orenfox Recovery. Sekarang kita sudah masuk pada menu. Pilih wipe atau icon tempat sampah ini. Lalu centang, Delphic, System, Vendor, Data, dan Case. Saya tidak mencetang internal storage, karena lokasi ROM ada di sana. Kemudian geser ke kanan, atau swipe to wipe. Wipe successful, wipe completed. Kita kembali ke Home dan pilih menu Files. Cari ROM-nya. Rising OS 5.2.1 Final Stable, EOL, 2024, bulan 11. Kita pilih ROM ini, dan swipe ke kanan. Bisa Anda lihat di sini, proses instalasi sedang berjalan. Tunggu proses ini hingga selesai. Saya sudah membuat beberapa video custom ROM untuk Redmi 4X ini. Tutorial kembali ke MIUI 11 atau ROM bawaan, juga pernah saya buatkan videonya. Bisa Anda cek video-video tersebut di channel saya. Proses sudah selesai. Install zip suksesful. Selanjutnya, kita install Nikji Apps Core ini. Pilih file-nya, dan swipe ke kanan. Install zip suksesful. Selanjutnya, kita kembali ke menu Wipe. Pilih format data, dan ketik Yes. Ini adalah proses reset pabrik, dan menghapus isi internal storage. Tekan OK. Wipe suksesful. Data format completed. Terakhir, tekan Reboot System. Tunggu proses ini hingga selesai. Tidak perlu panik. Booting pertama kali biasanya membutuhkan waktu yang lama. Tunggu sekitar 5 menit. Sekarang, kita sudah masuk pada proses setup. Welcome to Rising OS. Kita atur-atur seperti biasa. Tekan Start. Lalu tekan berikutnya. Internet saya lewati dulu. Tekan berikutnya. Saya lewati proses pemulihan data. Tekan berikutnya. Dan tekan berikutnya lagi. Kunci layar di sini ternyata bisa menggunakan sidik jari dan wajah, tapi saya lewati dulu. Saya suka tema gelap. Tekan berikutnya. Terakhir, tekan mulai. Dan ini adalah tampilan paling awal dari Xiaomi Redmi 4X, dengan ROM Rising OS 5.2.1. Bisa kita lihat di sini, aplikasinya sangat sedikit. Tidak ada bloatware sama sekali. Ini hal bagus. Bahkan kamera juga tidak ada. Tapi kita masih bisa menginstall Gcam. Ini tampilan pada pusat kontrol. Kita lihat pada tentang ponsel. My Device Santoni Versi 5.2.1 Security Update 1 Oktober 2024 Di sini juga ada spesifikasi untuk handphone ini. Bisa juga Anda lihat di sini. Perangkat Xiaomi Redmi 4X Versi Android 14 Versi Rising OS 5.2.1 Update keamanan Android 1 Oktober 2024 Mari kita lihat easter egg pada Android 14 ini. Di bawah layar ada tombol navigasi. Saya non-aktifkan saja. Selanjutnya, kita lihat penyimpanan yang tersedia. Penyimpanan hanya terpakai 7GB dari 32GB. Ada 25GB yang tersedia. Ini sangat lega. Sekarang handphone ini sudah beberapa jam saya gunakan. Setelah saya eksplorasi, ternyata ROM ini memiliki banyak sekali fitur. Selamat datang di Rising OS. Untuk icon sudah saya buat lebih besar. Pada video tadi masih terlalu kecil. Bisa Anda ubah pada pengaturan launcher bawaan di sini. Pada menu icon, Anda juga bisa menambahkan icon pack baru di sini. Untuk ukuran, saya menggunakan 140% dan ukuran huruf menjadi 95%. Pada menu layar utama ini, terdapat banyak sekali opsi yang bisa Anda gunakan. Ini pengaturan aplikasinya. Anda bisa menampilkan sisa RAM dan akses cepat di menu ini. Tapi launcher bawaan ini tidak sempurna. Masih lebih bagus Nova Launcher. Bisa Anda lihat di sini, label aplikasi tidak ada. Dan tidak ada opsi menampilkannya. Jadi saya prefer menggunakan Nova Launcher saja. Sekarang sudah tampak lebih bagus. Nova Launcher menurut saya masih yang terbaik dibandingkan peluncur lain. Saya sudah memasang banyak aplikasi yang saya butuhkan. Di sini saya menggunakan Gcam untuk mengambil foto dan video. Sudah saya coba dan berfungsi dengan baik. Untuk galeri, saya menggunakan Google Photo. ROM ini juga mendukung penyimpanan foto tak terbatas. Jadi seperti Google Pixel. Saya juga menginstall WhatsApp dan berfungsi dengan baik. Telegram juga berjalan lancar. Untuk aplikasi belanja, saya menggunakan Shopee. Untuk loading awal memang agak lama. Selanjutnya, mari kita eksplorasi fitur lainnya pada setelan. Pada bagian atas, ada tab personalisasi, jaringan, dan konektivitas. Kita lihat dulu pada menu personalisasi. Anda bisa mengkostumisasi lock screen. Bisa Anda lihat opsinya di sini. Untuk Teams juga tersedia di sini. Anda bisa mengganti boot animation dan font. Icon jaringan bisa Anda ubah. Ternyata mengadopsi dari UI lain seperti Xperia, OxygenOS, dan lainnya. Bentuk icon juga bisa Anda sesuaikan. Berbagai macam bentuk ada di sini. Saya memilih squircle saja. Secara default adalah icon bulat. Bila tombol navigasi, bisa juga Anda ganti. Mengadopsi dari tampilan handphone lain. Icon sinyal saya biarkan default saja. Pilihannya sangat bervariasi. Pada menu status bar, Anda bisa mengatur posisi jam. Di tengah, kanan, atau kiri. Anda juga bisa menampilkan detik pada menu jam dan tanggal. Cocok bagi Anda yang suka ikut flash sale di e-commerce. Jika ingin menampilkan kecepatan jaringan, bisa Anda aktifkan di sini. Tapi saya sudah menggunakan aplikasi internet speedmeter. Saya sudah membeli versi premium dari Playstore. Dan menunya lebih lengkap. Anda bisa merubah icon LTE ke 4G atau sebaliknya. Icon baterai juga bisa Anda ubah. Banyak pilihan di sini. Persentase baterai juga bisa Anda atur tata letaknya. Anda bisa merubah UI style di sini. Untuk tampilan panel volume juga bisa Anda ubah. Icon wifi bisa Anda ubah. Banyak opsi di bagian ini. Animasi layar mati bisa Anda ganti. Bisa pilih CRT ini jika ingin menampilkan layar mati, seperti di TV tabung zaman dahulu. Mari kita lihat pada menu toolbox. Anda bisa menekan lama tombol power di sini untuk mengaktifkan center. Anda juga bisa menggunakan tombol beranda untuk mengambil screenshot. Jika kita tekan sekitar 2 detik, maka bisa langsung mengambil screenshot. Tombol volume bisa juga Anda gunakan untuk menghidupkan layar. Hal ini bisa membuat tombol power lebih awet, karena berbagi fungsi dengan tombol volume. Untuk game space juga ada. Sudah saya coba, dan ternyata tidak banyak membantu. Untuk menampilkan aplikasi ke game space, ada di menu bawah ini. Ini beberapa opsi dalam menu gesture. Di sini juga ada menu spoofing. Spoofing ini digunakan untuk mengubah identitas perangkat yang dilaporkan ke sistem dan aplikasi. Dengan fitur ini, Anda dapat mengganti beberapa informasi seperti model dan nama perangkat, build information, dan mengganti regional. Jadi, meskipun handphone Anda Redmi 4X, tapi bisa terdeteksi sebagai Google Pixel, dan Anda bisa mendapatkan penyimpanan Google Photo Unlimited. Dan ini opsi dalam menu notifikasi. Anda bisa mengatur suara di menu ini. Kita lihat pada menu layar. Saya sudah atur dan menemukan ukuran yang pas. Ukuran font saya buat lebih kecil, dan ukuran tampilan saya buat besar. Saya menggunakan ukuran 370 dpi. Pengaturan-pengaturan tadi adalah kombinasi yang pas. Kita lihat pada menu jaringan. Pada menu SIM, Anda bisa memaksa jaringan ke 4G+, daripada hanya 4G biasa. Anda juga bisa menggunakan DNS pribadi, dan memilih daftar yang sudah disediakan di sini. Ini adalah menu baterai, dan lumayan banyak fitur yang disediakan. Anda bisa mengaktifkan Healthy Charge, jika ingin stop charging di level 80%, atau bisa atur level sesuka Anda, untuk menjaga kesehatan baterai tetap bagus. Tapi jika Anda ingin normal, dan mengisi sampai 100%, silakan dimatikan saja. Penyimpanan saat ini terpakai 36%, dan tersisa sekitar 20GB. Saya sudah menambahkan beberapa lagu, dan menginstal lumayan banyak aplikasi. Tapi masih termasuk sangat lega, sisa penyimpanan yang tersedia. Kita lihat keamanan dan privasi. Untuk layar kunci bisa Anda pilih, geser, pola, pin, atau sandi. Dan untuk kunci biometrik, tersedia sidik jari dan wajah, face unlock, dan fingerprint. Kita lihat lagi pada tentang ponsel. My Device Santoni, versi 5.2.1. Masih sama seperti yang tadi. Rising OS 5.2.1 ini adalah salah satu custom ROM Android 14 yang memiliki fitur sangat lengkap, dan cukup layak untuk Anda coba. Tapi perlu Anda diamkan beberapa jam, agar ROM ini stabil dan berjalan dengan lancar, pada handphone Anda. Dan ini adalah beberapa screenshot dari ROM Rising OS versi 5.2.1 ini. Jika Anda terbantu dengan video ini, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar. dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.